Ini konten, jadi para parking, ini kumpulan para ini, apa, veteran, tepatnya veteran ya Pak ya, ini tokoh utama apa ini namanya auction dan gallery, luar biasa, survive, bertahan selama-lamanya, suhu, suhu, saya kenal 25 tahun lagi ya Pak ya. Jadi ini kolektor, ini provokator, dia sedih banget kolektor juga, ini luar biasa, kalau dia benar-benar, BUNE Indonesia itu sedih nggak jalan, nggak, nggak, kemudian kan belajar, ini guru-guru kita semua, ini luar biasa. Tapi kita ini bersyukur karena masa transisi kita masih bisa mengikuti, ini pameran karya-karya anak-anak muda ya, yang harus kita udah mulai nggak ngerti dikit-dikit, tapi ya ilmu-ilmu lamanya masih ada lah. Ini saran saya nih ya, hombong masih muda, punya uang, jangan cuma beli mobil mewah, beli lukisan. Nah, betul, betul, beli lukisan. Selektif, cari yang bagus, tanya para senior ini, ambil, simpen, nanti pas lagi hoki. Ini, di rekomendasi kita tua, anak-anak tinggal tinggalin investasi awal-awal, yang penting jangan sembarangan, uang sekolah tetap ada, cuman jangan terlalu banyak, kalau bisa. Komen, mas kita dulu, bicara dulu, komen dulu, komen dulu, sudah habis. Ini kan udah nggak mau apa-apa, selalu kisah apa, himbawanya, himbawah. Kita kan orang si, itu. Aduh. Nanti kita kontennya di... Eh, ini, tunggu-tunggu sini, dok. Ngomong, 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 udah dikenalkan, ini Rinda Gallery. Rinda Gallery, dia tuh Pak Karyaki. Ada Pak Karyaki, lho. Itu, apa namanya, Pak Karyaki, auksion 33, lho. Pak Ali, ini, itu bos kesamnya, nih. Iya, paling top, itu, kalau mau ngomali. Ini, Pak Ali, ini, Pak Ali, ini, Pak Ali, ini, rekam konten. Kontennya udah mau kejatahannya, Pak Ali kusuh. Oh, keren, orang paling top di Indonesia. Ini, Pak Ali, ini, mau ngomong, nggak ada beliau, nih, Indonesia, ini sepi. Kasih komen, Pak Ali, dari tadi kan gantian, nih, Pak Ali. Ini, habis ini Pak Ali komen, saya cuma mau bilang, Pak Ali ini, penggiat sekaligus yang punya uang. Lho, tapi harus belakangnya ini, nih, ini master. Ini keren, ini, ayo, ini, Pak. Iya, ini, keren, ini, Pak. Ini, dari sini, ambilnya. Iya, dari sini, sama nuwaka. Tuh, sama nuwaka. Kadang-kadang kan ada yang penggiat saja, tapi uangnya nggak banyak. Atau uangnya banyak, tapi tidak terlalu aktif. Iya, ini, dua-duanya. Ini, 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 tapi kemarin saya dapat lukisan, eh, bukan, patung Pak Nyoman, buah, itu luar biasa itu, leopat. Sama patan tutul. Oh, keren. Begitu, lihat, ini, wow, suatu. Pak Ali, kasih komen soal musisan, nih. Atau, Pak, seni-seni, ya. Wah, kalau Pak Nyoman, ini, sekarang, ya, kan, kalau menurut saya, itu sudah nomor satu di Asia. Nomor satu. Iya, betul. Ya, mungkin, mungkin, itu akan nomor satu di dunia. Setuju. Setuju, setuju. Karena apa, yang bikin orang-orang kebaikan. Iya. Yang paling besar di dunia. Iya, benar. Benar. Iya. Harusnya udah lahir, ya, dari Indonesia, ya. Harusnya udah lahir, ya. Di atas satu triliun, baru tuh udah lahir. Nah, harus. Pak Nyoman, salam khuram, Pak, nih. Semoga nanti, gak lama lagi, diakui dunia nomor satu. Dari Indonesia. Iya, saya pernah pembicara barengan Pak Nyoman, ya, nanti Pak Nyoman dengar, nih. Saya bilang gini, di hari pahlawan, dua tahun lalu, saya bilang Pak Nyoman, musimkan ke Presiden, bikin museum terbesar di dunia. Karena di Indonesia, seluruh semiman baik suku bangsa, kerajinan batik, bahwa pengundian batu, masuk-masuknya karakter yang kuat. Betul gak, Pak? Betul. Di Amerika, satu suku. Di luar negeri, satu, dua, tiga, sebetul gak, Pak? Betul. Indonesia itu, akhirnya, kuat menampung itu. Bahkan di IKN sekarang, akan di Indonesia, ya, itu banyak-banyak, Pak. Betul gak, Pak? Betul gak, Pak? Betul. Kalau secara tempat, Pak Nyoman sudah punya tempat, sangat besar di Bandung. Di Bandung, ya. Tinggal itu kemudian mungkin dikembangkan, kalau bisa area-nya itu besar, tapi sekarang juga. Bisa sekarang sehari, ya. Iya, tapi terus kemudian dijadikan tingkat nasional. Wah, keren banget itu. Tapi di IKN itu lahir sepuluhannya sih, Pak. Kalau Pak Presiden itu disampaikan oleh video, kan itu juga sepuluh. Saya kira, bukan hanya itu artis-artisnya juga. Oh, ya mungkin gak datang, ya. Tapi saya salut ya, Pak Nyoman itu orang baik, sangat baik. Kita juga kenal, ya. Iya, betul. Ketemu dengan Linda Galeri yang juga sebagai galeri yang baik. Dan itu cocok ketemu dengan sebuah komitmen yang bagus, gitu ya. Botol ketemu tutup. Botol ketemu tutup, tumbuh ketemu tutup. Wah, mantap. Cuman saya sayang, 3-4 tahun yang lalu ditawarin sama Pak Karyadi, masih terjangkau. Sekarang sudah agak tidak terjangkau ini. Artinya bagus, bagus. 3 tahun kemudian gak tahu, gitu. Oke Pak Jeremy, kasih komen dulu. Soalnya, dunia sini Indonesia. Dunia sini Indonesia, kalau dari segi kultur dan budaya, kita one of the richest in the world. Dari Sabang sampai Marokke, tidak ada yang bisa mengalahkan budaya dan kultur Indonesia. Yang harus dilakukan buat pemerintah, cuman tiga huruf, Pak. Economy value added. Nilai tambah ekonomi tersebut harus ditingkatkan dengan yang namanya government massive dan holistic global promotion, Pak. Oke, mantap. Jadi sudah waktunya, jangan nunggu orang, kita yang kesana. Tapi massive ya. Iya, betul. Nah, itu mesti dilakukan dan harus dilibatkan dengan selebriti-selebriti yang followernya di atas 100 ribu, Pak. Di Indonesia nomor dua Instagram follower terbesar di dunia. Coba pemerintah berpikir itu aja. Iya. Iya dong. Iya. Oke. Jadi diambil positifnya yang disebut masif, terukur, apa itu biasanya kan untuk korupsi. Nah, ini untuk memajukan art. Jadi, kita jangan lagi berpikir dari negatif point of view, Pak. Betul. Jadi positif. Positif. Iya. Tapi saya berharap ya, beliau kan punya option tiga-tiga. Pak, galeri dari zaman kapanpun sampai sekarang paling bertahan. Harusnya beliau Pak Ali ini. Ya, saya ini binton nih, menyarankan nih ke Pak Ali ini. Supaya harga lukisan di Indonesia, Pak. Tolong bapak baru di harga 1 triliun ciptakan. Harusnya harus ada, Pak. Memang sudah waktu ada. Harusnya ada. Minimal 500 miliar dululah. Ya, Pak. Ya, belum ter... Kita sudah mencapai 100 miliar. Baru 100 miliar lah. Itu juga... Satu karya. Satu karya, ya. Iya, betul. Memang harus. Ya, Pak Ali. Betul nggak, Pak? Ya, semoga dalam waktu dekat. Betul. Dibangun. Rekodnya itu terus. Pak Ali punya kapasitas. Karena, karena eksplor ke internasional. Harga segitu kan tercapai kalau sudah bisa. Ini harus. Nasional. 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 Masif. 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 Masif kolaboratif. Semoga, semoga pemerintah bisa menge-sampor tinggal. Karena, kalau kita ngomong turisme, pasti akan semuanya. Itu kan, turisme itu tak apa semuanya itu agak apa. Itu kan semuanya itu memperkenalki. Sebenarnya, turisme itu arti mengalami semuanya semuanya. Iya. Mudah-mudahan, nggak usah banyak saya harapkan pemerintah mensisikan satu persen dari aku. Betul. Betul, semuanya. Iya. Tocok.